Maka informasi selanjutnya pemirsa, pasca banjir bandang melanda Aceh Tenggara, tim gabungan mulai membersihkan material banjir di sekitar permukiman warga. Alat berat juga dikerahkan untuk menyingkirkan kayu dan tumpukan lumpur yang terbawa saat banjir. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur dan material lainnya. Usai banjir bandang menerjang tiga desa di Kecamatan Ketampe dan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Betugas juga membersihkan sungai dari tumpukan lumpur agar tidak menjadi pemicu banjir sesulan akibat luapan sungai. Dari data sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara di dua desa ada 24 rumah warga yang hanyut dan 29 rumah rusak diterjang banjir bandang. Para korban banjir juga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang tertimbur lumpur. Pulauan anggota TNI Polri ikut serta membantu korban banjir membersihkan rumah warga. Dan saat ini pemirsa akses Jalan Nasional Penghubung Kabupaten Aceh Tenggara menuju Gayo Luwes sudah dapat dilintasi kendaraan. Sebelumnya 23 rumah warga di desa Natam Baru, Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Tidak ada korban jiwa namun 150 warga terpaksa menunjuk.